Babat Giyanti Karya Raden Ngabi Yosotipuro I Episode ke-60 Pangiran Adipati Sukowati kembali ke Tanah Sukowati Surat dari Gubernur Semarang sudah diberi balasan Kutusan diberi oleh-oleh masing-masing 100 Rial Pangiran Adipati Sukowati mengirim kepada kakak perempuan Kanjeng Ratu Madurno Kain mentah halus dari Mataram sejumlah 14 kodi Yang lebar dan kecil sama jumlahnya Dan juga hasil karya Mataram Berupa dendeng rusa 1,5 pinggul Tuan Gubernur diberi hadiah dendeng rusa dengan sarang burung Dan buah-buahan sejumlah 50 pikul Kutusan dari Gubernur sudah kembali Singkat cerita sudah sampai di Semarang Surat balasan diaturkan segera dan diterima oleh jurubahasa Setelah dibaca segera diserahkan terjemahannya Gubernur Hohendolf sangat hiran Seribu kali tak menduga akan kokoh Pak Goyah Pendirian Pangiran Adipati Sukowati Tidak sekalipun lentur oleh bujukan dan janji-janji Sementara itu para bupati pesisir utara dan timur Sudah sepakat atas gendak sendiri Akan memberi tanda tunduk kepada Pangiran Adipati Sukowati Namun pemberan itu disamarkan agar tidak terlihat oleh kumpeni Sebagai tanda telah menyerah batinnya Mereka mengaturkan busana dan uang sepantasnya Namun ada yang lebih dari itu Bupati Suraboyo dan Bupati Tuban Sosronagoro Sawunggaling dan Tiposono mengirim prajurit Mereka katakan sebagai prajurit yang lari Prajurit Jawa sejumlah 70 dan prajurit Bugis juga 70 Semua merupakan prajurit berkuda Prajurit Bugis dipimpin Kapitan Semangun dan Kapitan Juwana Prajurit Surabaya pemimpinnya bernama Pulang Resmi Prajurit Tuban pemimpinnya Jayeng Rangin Semua masih kerabat bupati Pakaian mereka bersinar mencolok lengkap dengan perabotan perang Setelah pasukan tersebut berangkat Prajurit Sandi melaporkan kepada Tuan Gubernur Gubernur bertindak dengan mengirim utusan ke Surabaya dan ke Tuban Untuk menangkap ketiga bupati Ketikanya langsung dibawa berlayar menuju tempat pembuangan di Sri Lanka Semua tidak mengira akan berakhir seperti itu Sementara itu di Mataram Pangeran Adipati Sukowati tidak putus membangun dan menata prajurit Segenap bupati panggung 5 perang dipilih yang wapaknya sentosa dan berani berperang Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati belum ingin berdiri sebagai raja Kepada para punggawanya Pangeran Bertitah akan kembali lagi ke Sukowati Dengan melalui selatan sambil mengunjungi sang adik yang melarikan diri Pangeran Puminoto atau Sultan Dandun Maretengsari Turunya ke Gunung Sembuyan dengan maksud agar sang adik Mau menemui sendiri Adipati Puger dan Tumenggung Jaya Dirjo ditunjuk memotong perjalanan ke utara Melalui Piji Wonokarto Di sepanjang perjalanan diperintahkan sambil meluaskan jajahan Punggawo dari Sukowati yang menyertai Pangeran Adipati Sukowati ke Gunung Gidul Hanya Adipati Suruyo Nagoro Yang berjaga di Mataram Pangeran Adipati Anom Dan sang mertua Adipati Jaya Ningrat Serta para Tumenggung Mataram Bupati Sukowati yang ditinggal di Mataram ada tiga Mereka disertai prajurit pilihan 70 orang lengkap dengan perabotan perang Dengan dipimpin 7 mantri untuk menjaga Pangeran Adipati Anom Pangeran Adipati Puger dan Tumenggung Jaya Dirjo Mendahului perjalanan dengan perjalanan memotong ke utara melalui jalan utama Setelah sampai di Wonokarto kemudian berbelok ke barat Dan bermarkas di desa Katirjo Adipati Puger dan Tumenggung Jaya Dirjo menaklukkan orang desa yang semula tunduk ke Semarang Mereka pun dapat dipaklukkan tanpa perlawanan Sementara itu perjalanan Pangeran Adipati Sukowati berangkat dari Yogyakha Melalui Imogiri menuju ke timur Pangeran Mangku Diningrat dan Surya Nagoro ikut bersama Pangeran Sukowati Adapun Pangeran Mangku Nagoro melalui jalan utara gunung Bersama Ronggohiro Santiko dan Pangeran Aryo Pamut Sesampai dilaruh lalu naik ke Gunung Sembuyan Adipati Surya Nagoro berada di pasukan garis depan rombongan Pangeran Adipati Sukowati Pasukannya 150 prajurit berkuda dan 250 prajurit darat Perjalanannya selalu dipercepat sampai berjarak agak jauh dari Pangeran Adipati Sukowati Anganya segera bertemu dan bertakar darah dengan Sultan Dandun Sudah amat jengkel dengan Pangeran yang satu itu karena perilakunya tak najim Padahal Surya Nagoro masih terhitung saudara Dari pihak ibu terhitung masih sepupu Karena itu Raden Adipati Suwandi Surya Nagoro hatinya seperti terbakar Berharap segera bertemu dengan Pangeran Buminoto Hendak melabraknya agar berhenti bicara Maka dalam mendahului dan memisahkan diri Kadang hanya bersama 45 atau 40 prajurit agar cepat sampai Ranceng Pangeran Adipati Sukowati beserta pasukannya masih jauh tertinggal di belakang Adipati Surya Nagoro yang menjadi penunjuk jalan sudah sampai disembuhkan Surya Nagoro mengubra abrik Gunung Gidul mencari Sultan Dandun Namun yang dicari tak ditemukan Sultan Dandun menyelinap bersembunyi Sementara itu yang melalui jalur utara Pangeran Mangku Nagoro, Ronggohiro Santifol dan Pangeran Aryo Pamot Juga sudah sampai di Gunung Sembunyian Sultan Dandun Martengsari sudah berpindah tempat sembunyi Jadi mereka hanya bertemu dengan pasukan Adipati Surya Nagoro Pangeran Mangku Nagoro berkata Paman, saya sangat diran Hatiku merasa tidak enak Barangkali Paman yang menyuruh Paman Sultan Dandun bersembunyi Paman kan sepupunya Berkata Adipati Surya Nagoro Mungkin malah Anda yang menyuruh dia lari Anda kan keponakannya Keduanya tertawa Suka yang mendengar keduanya saling memperolok Sementara itu Pangeran Buminoto lari ke Pacitan Kesumber menorok Pagul lalu menuju ke Ponorogo Dari Ponorogo Sultan Dandun mengirim utusan kepada Sang Raja Sultan Dandun sanggup memusnahkan Sang Kakak di Sukwati Tetapi minta dikirim bantuan pasukan Permintaan itu tak dipedulikan Para pembesar Surakarta juga mengabaikan Dan Obrup serta Gubernur Semarang Tidak peduli dengan segala perkataan Pangeran Buminoto Perihal kesanggupannya melawan Sang Kakak di Sukwati Anak kecil pun menertawakan Bicara sanggup tetapi tidak punya kemampuan Menantang kepada Mangku Bumi Melawan Suhandi saja kalah Padahal hanya Punggowo Kamangku Bumin Dan hanya sendirian Bagaimana kalau dua atau tiga Punggawa Bukan Sironggo yang maju Bukan Joyo Dirjo Mantri saja banyak yang berani melawan Buminoto Dikeroyok dua atau tiga mantri pun keok Banyak mantri berharap ditarungkan dengan Pangeran Buminoto Seperti mantri Gidemang Soko Jengkilung Dan demang Gunggang Galungan Juga demang Gundang Rawi Demang Pulung Doro Dan demang Bulung Kumendung Mereka semua berucap menyatakan Harapannya untuk bertarung dengan Pangeran Buminoto Sayang kalau memajukan para Punggawa Demang Bikudur pun berani mengadu tombak dengannya Pangeran Mangkunagoro Kalau tidak karena segan dengan mertua Cukup mengutus seorang bobaginya saja Bisa Tumenggung Wironoto Tumenggung Gu Dono Warso Atau Suromangun Joyo Semua sanggup menyelesaikan Pangeran Buminoto Hanya Pangeran Adipati Sukowati Belum rela kepada saudaranya Yang berjuluk Sultan Dandun Martengsari Di Sembuyan itu Makanya mereka melaksanakan sendiri Untuk menutup aib Karena tak urung menyinggol Harkat saudara yang lain Mana ada seorang Pangeran Anak Raja Kok pekel desa berani kepadanya Kalau bukan karena sangat rendah derajatnya Kanjin Pangeran Adipati Sukowati Banyak mendengar dari abdinya Kelakuan sang adik Pangeran Buminoto Keluarnya sikap dan perkataan Serta bercampur aduknya kehendak Pangeran miris dalam hatinya Khawatir kalau akibat kesalahannya itu Hidupnya mengalami duka cita Sengsara dan terlunta-lunta Semua pikirannya suram Buram bercampur uraan Pikirannya tidak menetas dalam ketelitian Tidak sempurnya dalam perang Tidak ada jejak keperwiraannya Kalau bagi kesatria Mataram Telanjur tercebur Tidak mentas Pecundang wataknya Tidak kukuh dalam argumen Seorang darah Mataram harus kukuh Bicaranya Kuat sekali saja tidak meleset Kalau mengulang-ulang pembidaraan Hilanglah derajatnya Berperang pun tidak berwira Berolah pikir keteteran Akhirnya hilang kehormatannya Kalau sudah demikian Tidak menggabih apapun meleset Sehingga tanpa guna Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati Sesampil disembunyian Mendengar sang adik telah Jauh bersembunyi Mengungsi ke Ponorogo Telah mengirim utusan ke Surakarta Meminta bantuan Dan menyatakan sanggup Melawan sang kakak Akan tetapi Sang Raja Surakarta Sama sekali tak ingin Mendengar permintaan Pangeran Buminoto Permintaannya lalu Disampaikan ke Upruk Juga tak diperdulikan Lalu meminta kepada Gubernur Semarang Gubernur lalu berkirim surat Kepada sang raja Pangeran Buminoto Meminta bantuan Pasukan untuk melawan Sang kakak Permintaannya itu Menurut Gubernur Tidak pantas Dipikirkan Ada pun Kalau meminta Dijemput Maka bolehlah Dijemput Hanya untuk Kepulangannya saja Demikian Pernyataan Gubernur Melalui surat Kepada sang raja Upruk juga Diberi perintah Yang sama Dengan yang Disampaikan Kepada sang raja Sementara itu Ratu Kadipaten Ibu dari Pangeran Buminoto Si Sultan Dandun Tak putus Meminta kepada Sang raja Agar memulangkan Sang putra Hal ini Membuat sang raja Mengeluarkan perintah Kepada Upruk Untuk segera Menjemput Pangeran Buminoto Namun Upruk Meminta Tenggat waktu Satu bulan Kemudian Sambil menunggu Musam Hujan Reda Agar nyaman Dalam perjalanan Sementara itu Pasukan Pangeran Adipati Sukawati Yang sedang Berada di Sembuyan Sudah hilang Harapan Yang diharap Bertemu Sudah pergi Orang Sembuyan Sudah tunduk Semua Pangeran Adipati Sukawati Segera Memberi perintah Untuk pulang Ke Sukawati Dengan mengambil Rute ke timur Pangeran Mangkunagoro Akan pulang Ke Gementar Adipati Surinagoro Akan ke barat Pulang Ke Jogja Pangeran Mangkut Diningrat Kembali ke tempatnya Di Pamudian Pangeran Pamud Disuruh naik Ke gunung Menata barisanya Di Gunung Gibil Perintah Sangpaman Kanjeng Pangeran Adipati Sukawati Agar Menerima Sisa-sisa Pasukan Sultan Dandun Maretengsari Yang menyatakan Menyerah Kanjeng Pangeran Memerintahkan Kepada Pangeran Mangkunagoro Wilayah Adikmu Diningare Engkau yang Menguasai Namun Berikan Bandar Pasar Dua saja Kukira cukup Agar Dia bisa Membeli pakaian Pangeran Mangkunagoro Hanya berserah Sedehendak Pangeran Adipati Sukawati Berkata Pangeran Adipati Sukawati Engkau Pamut Mintalah Bandar Pasar Kepada Kakakmu Dua Saja Dengan Inzinku Dan Anakku Mangkunagoro Menurutmu Siapa Yang sebaiknya Menjadi Lurah Keraban Pangeran Mangkunagoro Berkata Terserah Paduka Saja Perintah Pangeran Adipati Sukawati Baiklah Kalau Menurut Pandanganku Adikmu Si Mangkun Diningrat Yang cocok Dia Mampu Dalam Sembarang Pekerjaan Tetapi Besok Gampanglah Aku Keputusan Semua Sudah Mendengar Bakal Lurah Rabat Adalah Pangian Mangkun Diningrat Namun Pangeran Adipati Sukawati Belum Memutuskan Secara Definitif Segera Berangkat Bersamaan Masing-masing Pasukan Ketempat Penugasan Yang Telah Ditentukan Yang Ay 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 Terima kasih.